Pacaran Anak-anak Mobilku mau keluar kota Apa yang anak-anak sedang mainkan ya? Kenapa kamu menabrak mobilku sih? Menyebalkan karena ini Anak-anak mereka mengemaskan sekali Pacaran Remaja Pasti ada cara untuk mengungkapkan perasaanku Sepertinya dia tidak tertarik pada aku Bagaimana kalau dia tidak suka aku? Ayo cari tahu Filmnya membesarkan banget deh Apa yang mereka sedang lakukan? Apa itu? Apa? Mungkin hanya perasaanku Apa? Ada apa? Tidak apa-apa Oke Baiklah Akhirnya Aku berhasil Tidak mungkin Ini tidak mungkin Tidak mungkin Kamu tidak apa-apa Ya aku baik-baik saja Aku akan coba cari tahu Perasaannya Aku harus menciumnya Hei Bulang bunga ini Cantiknya Apa nama dari bunga ini? Aku tahu Aku tahu Aku juga Kalian Kalian luar biasa Aku yang paling suka Sinus Sinus S Jangan berisik Jangan berisik Pergi ke ruang kepala sekolah sekarang Tanggi Kamu habiskan untuk apa sih? 50 ribu? Bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana aku bisa bertahan Giliranmu Aku akan menangkapmu Kamu membuatku geli Marco Polo Marco Polo Polo Aku rasa kita sudah main semua hal Polo 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 Teman Remaja Polo 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 Lihat tidak Psst, ada apa? Senyum Bagus, akan kupos Sudah kulihat ya? Genit, anak-anak Sipikagi Pee Hmm Hehehe Boom Beat, berhenti. Dia tidak suka aku sama sekali. Genit Remaja Aku butuh menggaris bawah ini. Aku butuh pensil. Au, au. Aku menyentuh tangannya. Dia menyentuh tanganku. Berteman, anak-anak. Beat, jadilah teman yang baik. Akanku coba, Bu. Ayo berbelanja. Ke toko. Boleh aku main dengan mobilmu? Tentu saja. Kamu baik banget deh. Temenan yuk. Berteman, bagus sekali. Berteman, remaja. Semoga Ari suka bunga ini. Ari. Ini untukmu. Terima kasih. Beat, kamu teman yang sangat baik. Teman? Berfoto. Cuma teman. Berfoto. Anak-anak. Oh, anak ibu menis sekali. Tunggu, biar ibu ambil fotomu. Ayolah, Bu. Berhenti. Foto yang bagus sekali. Berfoto. Remaja. Baiklah. Baik. Seperti ini. Lihat. Tidak, tidak, tidak. Kita harus memanggil profesional. Berbalik. Seperti ini. Bagus. Fotoshoot sangatlah penting. Tidur. Anak-anak. Ari, saatnya tidur. Tidak mau. Bacakan cerita dong, Bu. Baiklah. Terakhir sampai mana ya? Di negeri yang jauh di sana, ada seorang pangeran dan Ari. Sudah tertidur. Tidur, remaja. Ari, saatnya tidur. Aha. Ari, waktunya bangun. Apa? Bangun? Hah? Memangnya jam berapa sekarang? Mama, Mama tahu apa yang kulakukan hari ini? Aku sudah menjadi anak baik seharian lho. Aku sudah cuci piring setelah makan malam, lalu kembali ke kamar dan membereskan mainanku. Dan walaupun aku punya pilihan untuk makan keripik atau salat, aku memilih makan salat dan tidak memakan keripiknya. Jadi apakah aku boleh pinjam uang untuk hadiah ulang tahun Chloe? Bolehkah? Ini dia, sayang. 600 ribu. 600 ribu. Aku akan tunggu di mobil. Aku akan tunggu di mobil. Oh tidak, hari ini ulang tahunnya, Pete. Ulang tahun tanpa hadiah lagi. Dan dia akan menceretku dari daftar temannya. Ayo lihat apa yang kupunya. 30 ribu doang. Sepertinya aku harus berimprovisasi. Kira-kira berapa banyak yang tersisa di gift cardku ya? 60 ribu. Oke, terima kasih banyak. Cukup mewah. Ini dia. Dengan gaun ini, aku akan tampak memukau di ulang tahun Stacy. Stacy punya ini. Phoebe punya ini. Bahkan Pete juga punya. Keren sekali. Kami semua jadi seragan. Pasti keren kalau difoto. Dengan atasan ini, aku akan jadi yang terbaik. Walau seingatku, atasannya Phoebe juga berwarna sama denganku. Roknya Stacy. Dan kaos kekipit juga. Hmm, enggak deh. Aku harus jadi lebih berbeda. Mama membuatkan ku pesta yang keren dan mengundang badut lho. Keren sekali. Kerennya. Nomor berapa yang kamu dapat? Tiga. Aku dapat enam. Aku tidak sabar untuk dapat giliranku. Tahun ini orangtuaku punya sedikit budget untuk mengundang penari eksotis lho. Aku tidak seharusnya mengatakan ini sih. Tapi, apa kalian ingat langkah tariannya Joker? Aslinya tarian itu dimainikan oleh dia lho. Keren sekali. Hei, Pete. Mau menari bersama? Tidak. Oke. Hei, Pete. Mau menari bersama? Tidak. Oke. Saat kalian masih anak-anak, bangun tidur sangat menyenangkan. Siapa yang sudah bangun? Aku! Bangunlah saat kamu ingin bangun. Anak ibu cantik sekali. Saatnya sarapan. Aku tidak mau sayuran. Dan ibu selalu mendengarkanmu. Oke anakku, bagaimana kau sereal? Aku suka sereal. Makanlah, anak. Kalian lebih suka apa? Sereal atau sayuran? Tulis di kolom komentar. Cara terbaik untuk memulai hari. Saat kalian jadi remaja, pagi adalah mimpi buruk. Bangun! Kamu akan terlambat ke sekolah. Hari yang buruk dimulai dengan pagi yang buruk. Tidak ada waktu. Cepat bersiap. Sarapannya gimana? Makan di perjalanan saja. Tidak ada waktu untuk sarapan. Kamu suka ekormu saat masih kecil. Cantik sekali. Benar kan, Ariel? Ya, Ari. Dan jadi duyung adalah hal yang menakjubkan. Saatnya menggambar. Hah? Menyenangkan sekali rasanya dikelilingi putri duyung di mana-mana. Ari, apa yang kamu lakukan, nak? Andai saja orang dewasa memahaminya. Saat kamu jadi duyung dewasa, ekor adalah sebuah masalah. Kapan bakal keringnya sih? Kamu selalu terlambat karena ekormu. Oh, akhirnya. Terlambat! Dan kamu harus selalu berhati-hati. Oh, ayolah. Tidak ada yang boleh tahu rahasiamu. Aku akan bawa pengering rambut juga. Untuk berjaga-jaga. Hampir lupa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aku terlambat banget. Sihir tidak mudah saat kamu masih anak-anak. Kamu harus mempelajarinya dari awal. Ayolah. Yah, sedikit lagi. Dan sihirnya tidak selalu bisa bekerja. Ini dia. Ari, ada apa, nak? Oh, malangnya. Untungnya ada orang tuan di sekitarmu. Yang akan membantumu untuk jadi sukses. Ari, kamu berhasil. Sungguh? Yeay! Atau setidaknya membuatmu percaya. Tapi saat kamu dewasa, sihir sangatlah keren. Berapa lama lagi kamu mau di sini, nak? Pergi ke pasar. Ini daftar belanjaannya dan uang. Cepat. Kamu bisa membuat hujan dengan sihir. Dan tidak perlu kemana-mana. Ari, apa yang ibu bilang tadi? Cuacanya buruk, bu. Namun sayangnya, orang tua telah mengetahui semua trikmu. Ibu bilang, cepat! Ah, ayolah, bu. Orang tua selalu melarang cemilan. Terutama saat kamu masih kecil. Maka dari itu, kamu harus sangat berhati-hati. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ups! Akhirnya. Enak banget. Dan jika orang tuamu memergoki mu. Hai, bu. Tidak ada ampun. Hentikan! Tidak boleh ada permen. Saat kamu remaja, kamu menyadari kalau cemilan membuat masalah kulit. Tapi itu bukan masalah untukmu. Yeay! Aku suka kola. Iya, kamu akan melakukan apapun agar bisa nyemil dengan enak. Oh, semoga tidak ada yang melihat. Senang sekali melihatmu tumbuh. Mari kita ukur. Setiap masih kecil, setiap ukuran adalah perayaan. Ekormu sudah tumbuh sepanjang lima inci. Biar ibu catat. Yeay, ibu! Tapi saat kamu remaja, semakin kecil angkanya, semakin baik. Aku makin gemuk. Aku harus menurunkan berat badanku. Perlahan-lahan, angka berubah menjadi mimpi buruk. Dan tidak selalu ada yang bisa kamu lakukan. Ada banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan saat masih kecil. Hai, sayang. Dan tidak ada waktu untuk bersih-bersih. Sakit! Ibu bilang jangan lupa rapikan mainanmu, kan? Berantakan sekali. Rapikan sekarang juga. Dan saat kamu mau merapikannya, Ari, Hah? Akan selalu ada hal yang lebih menarik untuk dilakukan. Aku membuat papan seluncur untuk Stevie. Saat kamu dewasa, waktu bersih-bersih pun sama-sama tidak ada. Karena sekarang kamu punya pacar. Mengerikan sekali. Ari! Ari! Ibu! Sudah ibu bilang untuk bersih-bersihkan? Kutelpon nanti ya, Jamie. Mersihkan kamarmu. Mersihkan kamarmu. Oh, menyebalkan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada bermain dengan temanmu. Namun kadang-kadang teman melakukan hal buruk. Kembalikan! Unik aku! Tidak! Tidak mau! Untungnya, karena kamu seorang duyung, kamu selalu punya senjata rahasia. Haha! Pete, kencing di celana! Oh, ada apa? Oh, Pete yang malang. Ayo ke kamar mandi. Ya, menjadi putri duyung sangat menyenangkan. Saat kamu jadi remaja, kamu tidak lagi peduli pada mainan. Tapi bertengkar dengan teman terjadi sepanjang waktu. Aku pakai ini duluan. Tidak, bukan kamu. Chloe, kurasa ini mempunyai kamu untuk menyenggarkan diri sedikit. Hah? Apa-apaan ini? Ari, ini ulamu kan? Kena deh. Uh, menyebalkan. Aku harus pergi. Ya, beberapa hal tidak berubah. Saat masih kecil, mengerjakan PR sangatlah menyenangkan. Belajar sangatlah mengasihkan. Terutama saat kamu mempunyai tempat pensil dengan barang-barang yang keren. Waktu cepat berlalu. Oke, selesai. Keluarga ku. Dan saat semua PR sudah selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. berbaik. Tapi di sekolah. Tapi di sekolah, mejamu penuh dengan banyak barang. Itu dia. Dan tugas-tugasnya sangatlah sulit. Aku tidak mengerti apapun. Aku tidak mengerti apapun. Untuk kamu seorang nuyum, kamu bisa menggunakan sihir. Tidak begitu buruk. Setiap anak punya rahasia. Seperti cemilan rahasia. ARI Dan yang paling penting adalah jangan sampai para orang dewasa tahu. Hai, Ibu. Apa yang kamu bisa menjukan di sini, nak? Tidak ada. Biar Ibu lihat. Permen? Kamu tidak malu. Remaja juga memiliki rahasianya sendiri. Di sini ternyata. Hai, Ibu. Kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Tidak, Ibu. Tidak. Minggir dari sana. Sepertinya aku mencimu bau terbakar. ARI Ibu masih diopan. Untungnya sebagi, remaja. Kamu jadi jauh lebih pintar. Nyaris saja. Cepat keluar sebelum Ibu kembali. Sampai jumpa lagi, Ari. Telepon aku, ya. Ini menyenangkan sekali. Saatnya si anak-anak, kalau ada hal buruk yang terjadi. Au. Au. Orang tua akan selalu datang membantu. Oh, lihat apa yang Ibu bawa. Lollipop. Orang tua tahu cara mengalihkan perhatian anak dari masalahnya. Saat kamu remaja, masalah tentunya masih terjadi. Dan kamu tetap merasa sedih karenanya. Ada apa, Ari? Oh, anak Ibu yang malah. Saat itu pun, orang tuamu pasti akan membantu. Ari, apa kamu sedang bersedih karena si Jimmy ini? Meski begitu, tidak ada yang lebih menenangkan selain Ibumu. I Wy pewien besar bukan MY sinistि? cotan dan yang juga. Berardi sebutên sebutan speaking,